Berikutnya pemirsa puluhan siswa dan siswi lembaga pelatihan kerja Prisma mengikuti sosialisasi pemilihan Aba Ambo Kota Waringin Barat 2023 yang bertempat di Aula Kantor Bapeda Pangkalan Bun. Puluhan siswa dan siswi lembaga pelatihan kerja Prisma mengikuti sosialisasi pemilihan Aba Ambo tahun 2023 yang bertempat di Aula Kantor Bapeda Pangkalan Bun. Sosialisasi Aba Ambo ini rutin dilaksanakan setiap minggunya mengingat tidak lama lagi akan digelar pemilihan The Next Aba Ambo tahun 2023 yang mana akan digelar pada bulan September mendatang. Perlu diketahui bersama masa pendaftaran Aba Ambo saat ini telah dibuka dan akan ditutup pada tanggal 28 Agustus 2023 sedangkan para karantina akan dilaksanakan pada tanggal 11 hingga 22 September 2023. di mana karantina yang nanti bertempat di Kecubung Hotel akan dilaksanakan pada tanggal 25 sampai dengan 30 September 2023. Muhammad Fajrin Ariza selaku Aba Kota Waringin Barat tahun 2022 mengatakan Pada hari ini asosiasi Aba Ambo telah selesai melaksanakan roadshow atau sosialisasi kepada Prisma serta berjalan dengan lancar hingga akhir. Dalam hal ini Muhammad Fajrin Ariza berharap melalui sosialisasi yang terus dilakukan oleh asosiasi Aba Ambo ini. Masyarakat Kober khususnya para remaja bisa mewakilkan diri untuk bergabung dengan asosiasi Aba Ambo terutama untuk menjadi finalis pada pemilihan Aba Ambo di tahun 2023 ini. Jadi hari ini kami telah selesai mengadakan roadshow ke Prisma dan Alhamdulillah lancar. Jadi harapannya mungkin dari masyarakat Kota Waringin Barat khususnya yang remaja bisa mewakilkan diri untuk bergabung dengan asosiasi Aba Ambo Pak Kota Waringin Barat untuk pemilihan di tahun 2023 ini. Selain itu Muhammad Fajrin Ariza juga berharap asosiasi Aba Ambo Kober nantinya akan terus meraih banyak prestasi. Tidak hanya tingkat provinsi saja akan tetapi kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional yang pernah diraih pada tahun 2019 yang lalu. Muhammad Iksan, SBTV Terima kasih telah menonton!